Punya warisan lebih dari 1,5 miliar? Bingung membeli Staria atau Apart? Daripada bingung-bingung langsung ayo kita bahas di... TOTO! Ngobrol seputar otomotif! Halo sahabat otot, welcome back to Otoproductive Channel. Balik lagi sama Riu disini nih sahabat otot. Nah siapa sih sahabat otot yang gak tau dengan dua mobil MPV ini? Yakni mobil Toyota Apart dan juga Hyundai Staria. Nah mobil keluarga ini selain populer, tetapi juga sangat didam-didamkan oleh banyak orang nih. Karena mobil ini terkesan mewah dan memiliki kelasnya sendiri di kalang otomotif ataupun masyarakat awam. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2022, Apart dilancang untuk memberikan kenyamanan dan kemewangan kepada penumpangnya. Pada generasi ketiga ini, Toyota Apart memiliki tiga varian kelas yaitu 2,5X, 2,5G, dan 3,5Q. Serta kelas tertinggi memiliki kapasitas mesin 3.456 cc dan memiliki tenaga sebesar 296 HP. Yang utama, mobil ini bukan dibeli berdasarkan performanya saja nih sahabat otot. Tetapi, kenyamanan pada bagian interior mobil menawarkan ruang kabing yang lebih lapang dan mewah. Dengan kemampuan mengakomodasi hingga 7 atau 8 penumpang tergantung pada konfigurasi kursi yang dipilih. Interior Apart dirancang dengan perhatian khusus pada kenyamanan dan kualitas dengan fitur-fitur seperti kursi kulit yang nyaman, sistem peningin udara mumput zona, dan sistem hiburan dengan layar sentuh. Kenderaan ini menjadi favorit bagi mereka yang menginginkan minivan mewah dengan kenyamanan dan kualitas yang tinggi. Sementara itu, Hyundai Staria sebenarnya adalah penerus atau pengganti dari Hyundai Starex yang telah menjadi salah satu model yang populer di pasar internasional, menawarkan desain yang futuristik dan modern dengan garis-garis yang lancar dan aerodinamis. Tampilannya unik dan inovatif membedakannya dari MPV yang sudah di pasaran dengan memiliki kapasitas mesin 2.199 cc, memiliki tenaga sebesar 175 PS, dan memiliki dua varian konfigurasi tempat duduk yakni 7-seater dan 9-seater dengan pembohongan mesin yang sama. Kursi-kursi yang dapat diatur secara fleksibel memungkinkan pengaturan yang berbeda untuk mengakomodasi penumpang atau memaksimalkan ruang kargo. Kalau gitu, langsung kita bandingkan nih. Ia memiliki desain modern dan futuristik, ditanggai dengan tampilan ramping dan aerodinamis. Fitur-fiturnya termasuk grill depan yang besar, list lampu depan LED yang memanjang, dan kaca depan yang tinggi. Sedangkan, Alphard memiliki desain yang lebih tradisional dan konservatif, sering dikaitkan dengan kemewahan. Memiliki bentuk kotak dengan grill depan yang mencolok untuk generasi ketiga, sering disebut mirip transformer, dari serak ter yang tegas dan lampu depan LED yang pas. Keduanya memiliki interior yang mewah serta panoramik roof yang luas, namun Alphard menyediakan interior yang lebih mewah dengan kenyamanan yang maksimal, sama dengan Staria juga menawarkan kenyamanan dan lebih fokus kepada konfigurasi fungsi yang fleksibel dan dapat menampung hingga sebelas penumpang. Pada performanya, memang Alphard memiliki varian mesin lebih banyak tertimbang Staria, dan dengan jelas Alphard memiliki kapasitas dan tenaga yang lebih besar daripada Staria nih, sahabat Oto. Perbedaan paling mencolok di sini adalah masalah harga. Alphard dengan kemewahannya dibanderol dengan angka lebih tinggi, varian teratas Alphard memiliki nilai 1,6 miliar rupiah, dan Staria dibanderol dengan harga 1 miliar rupiah. Itu tadi dia pembahasan kita mengenai Hyundai Staria dengan Toyota Alphard nih, sahabat Oto. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli, kalian bisa memilih dengan sesuai selera kalian masing-masing, ataupun dengan kebutuhan maupun dengan fitur-fitur yang kalian inginkan. Tapi dari pembahasan tadi, kalian lebih memilih membeli-mbeli yang mana nih? Toyota Alphard atau Hyundai Staria? Kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Youtube Otoproject, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Otoproject. Sampai jumpa di video ngotot selanjutnya, Otoproject bikin mobil otok keren. Bye-bye!